Aktivitas mudik lebaran memuncak pada tahun ini setelah tiga tahun periode 2020 hingga 2022 masih terhambat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat COVID-19. Alhasil, efek lebaran terhadap ekonomi Indonesia pun diprediksikan makin besar. Konsumsi makanan dan minuman pada bulan Ramadan juga meningkat. Begitu juga dengan konsumsi transportasi serta konsumsi restoran dan hotel yang juga meningkat pada saat lebaran. Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede menilai, momentum Ramadan dan lebaran akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam mendorong konsumsi masyarakat. Menurut Joshua, peningkatan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan juga didukung oleh pemberian tunjangan hari raya serta aktivitas mudik masyarakat. Joshua melihat terdapat kecenderungan semarak lebaran dan mudik pada tahun 2023 ini cenderung kembali normal jika dibandingkan lebaran tahun 2020 hingga 2022. Oleh sebab itu, pola efek lebaran akan kembali lagi berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi kuartal ke-2 2023 ini. Perputaran uang yang meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat juga terkonfirmasi dengan Bank Indonesia yang akan menyiapkan uang tunai Rp195 triliun untuk menghadapi lebaran tahun 2023. Nilai tersebut meningkat 8,22 persen dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang mencapai Rp180 triliun. Joshua menghitung, uang beredar pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini berpotensi mencapai Rp8.573 triliun. Ada tambahan sekitar Rp243 triliun pada momentum Ramadan dan lebaran tahun ini, lebih tinggi dari tahun 2022 yang tercatat Rp221 triliun. Kata Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Joshua menambahkan, pencabutan PPKM menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi tahun ini. Sehingga aktivitas mudik kembali meriah dan mendorong perputaran uang yang lebih signifikan. Selain itu, akan ada dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan ekonomi dari kota ke desa. Lebaran tidak hanya meningkatkan konsumsi masyarakat, tetapi juga meningkatkan pendapatan pemerintah. Ini karena pajak konsumsi akan naik saat konsumsi masyarakat meningkat. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan Rp21 juga akan meningkat karena ada hubungan positif antara tunjangan hari raya dan penerimaan pajak. Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Randy Manilat memperkirakan bahwa tahun ini karyawan akan menerima THR yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pemulihan ekonomi semakin membaik. Dengan adanya peningkatan penerimaan negara karena momentum lebaran 2023, Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 2023 akan mencapai sekitar 5,3 persen hingga 5,5 persen secara tahunan. Terima kasih telah menonton!